halo 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 kembali di merama sini dan kali ini kita akan bahas untuk game poster cuy jadi game poster untuk video kali ini nanti di nextnya baru ada pembaruan untuk konflik kalau di mobile maupun untuk Genshin Impact yang baru update ya tadi udah update dan kalian bisa pakai konflik yang tadi dan untuk pembaruan nanti di next video selanjutnya Boy oke nah seperti biasa untuk temen-temen yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini Boy oke dari sini sedikit info buat kalian yang mau downloadnya silahkan tonton terlebih dahulu cara dongnya di deskripsi video disitu udah gua sertain video cara downloadnya biar kalian itu enggak kesusahan terlewatin ini iklannya Boy ya gua saranin kalian menggunakan Google Chrome untuk lewatin iklannya biar sesuai dengan tutornya juga Oke nanti game poster ini aman jadi kalian enggak takut enggak usah takut disuspend dan work untuk al-game maupun keba apapun lahan kayak kalian mainkan kalau update mobile main pakji segala macem lah itu bisa dan game game posternya kayak fitur cuy Oke kalian simak penjelasan gua nanti untuk tutor cara pemakaian ya kalian simak aja jangan di skip supaya kalian paham untuk fungsi-fungsinya Cuy karena fiturnya lumayan banyak dan bisa recording juga ya Kak dan satu aplikasi kita bisa ngerecord juga sih dalam game poster ini oke nah lama-lama-lama lagi kita langsung aja ya kita menuju ke aplikasinya ya oke tapi dasarnya terbuka nanti kalau misalkan untuk di awal kalian itu dibantakan izin kalian izinkan aja nggak papa aplikasi ini aman Oke boy Oke nasi ini seperti biasa ini seperti ini tentu interface-nya di sini ada menu boss jadi kalian untuk membosnya silahkan aja klik boss ini ya untuk awal-awal kalian klik bersini dari sini gua nampakan kalian di menu bar gua ada atas itu ada kalian bisa lihat dia paling atas itu ada ikonnya ataupun notification dari game poster ini Boy ya kalau game poster inaktif jadi dia ada notifikasi di atasnya Oke nah selanjutnya disini ada yang kalian bisa lihat tampilannya sini ada baterai temperatur 25 C Oke ada internal storage nya sisa storage kita berapa jadi bawahnya ada GFX F da Menteri gua jelaskan satu persatu untuk gfx-nya untuk efeknya ini ini cuman bisa untuk mendukung untuk pagi mobile jadi untuk repair dan kalau beti mobile dan game metroyal lain itu enggak bisa cuman untuk 4G doang ini dua klik kalian game not install it jadi cuman wordnya untuk pagi mobile aja untuk yang GFX ini Boy Oke nah disampingnya ada menu apps ya ada menu app di sini tiga jenuh apps seperti ini dan sini kalian ada daftar akan muncul daftar aplikasi aplikasi kalian yang kalian install di device kalian Boy jika kalian ingin meng-uninstall ataupun mencopot menghapus aplikasi ataupun game kalian kalian silahkan klik seperti ini lalu pilihan install aja cuy ya oke seperti itu untuk menu app nya dan untuk baterai-baterai ini ya tentunya untuk baterai Boy oke dari sini kalau bisa lihat untuk optimisnya kalian jadi untuk menghemat baterainya baterainya ya kalian klik aja optimis disini nanti baterai kalian agen dioptimis dan disesuaikan cuy jadi aplikasi yang mengkonsumsi baterai kalian di latar belakang akan dimatikan oleh aplikasi ini jadi baterai kalian lebih hemat Boy ya seperti itu dan disini ada info-nya targetnya voltnya volteknya ya emangnya berapa dan statusnya di charging jadi gua enggak lagi ngecas disini temperatur voltagenya kalian bisa lihat semua disini informasinya di cara penggunaannya untuk baterai ini tinggal kalian klik optimize aja optimize langsung baterai kalian dioptimalkan Boy Oke selanjutnya kita ke fitur itu selanjutnya di fiturnya banyak Boy oke dan selanjutnya di sini ada device info jadi buat kalian ingin tahu mungkin kalian menggunakan chipset apa handphone kalian banyak handphone baru kalian ya kan Amin semoga kalian punya handphone baru cuy jauh-jauh dari HP kentang ya kan menjadi orang siapa tahu mudahin lah kalian dapat HP bagus supaya ngemen di HP kentang terus Boy Oke disini kalian tidak jadi vc info jadi kalian bisa lihat dan sini ada device ini di depan gue Redmi Note 4 dengan the Mi Note 4x punya gua itu kalau Redmi Note 4e gua itu yang versi Snapdragon nya Snapdragon 625 karena dia ada dua versi kalau enggak salah gua ada yang MediaTek juga ada yang Snapdragon sebetulnya gua menggunakan Snapdragon 625 Boy ya ini membuat main Genshin juga sama kalau di mobile gitu cuma karena di handphone ini cuma ada dua game yang aplikasi lain enggak ada gitu jadi HP ini khusus untuk untuk itu aja Boy untuk game doang gitu sini ada kalian bisa lihat di sini display ya display kalau misalnya physical shift udah 5,2 Oke ini infonya tergantung nelfon kalian tuh beda-beda Boy version gua masih tujuan 227 gitu network sensor ini tergantung device kalian ya jadi ini infonya beda-beda nah selanjutnya kita eh klik aja ikon yang dibawa ini yang kayak ikon api ini kalian klik di sini game poster nah nah seperti ini selanjutnya kalian untuk menambahkan gamenya di sini gua udah contohin Oh gua tambahin satu yaitu kalau situ mobile sini dan gua coba tambahkan satu lagi kalian klik aja at game at game sini ya Nah soalnya kalian pilih aplikasi ataupun game kalian disini ini gua tambahkan Genshin Impact lagi oke selain setelah kalian pilih selanjutnya pilih select Oke nah otomatis udah ditambahkan ke sini cuy Oke kita makan kesini kalian nanti langsung aja klik di gamenya kalau kalian mau mainkan ya kalian klik aja di gamenya udah langsung nanti akan dibosting gitu roket meluncur langsung in game boy Oke nah selanjutnya sini udah fiturnya udah gue jelasin ya oke ini ada menu setting ya ini menu setting di paling atas ini ada menu setting yang tidak di atasnya gini kalian klik masih nomor selian untuk musuh notification yang kayak gua bilang tadi yang di awal dia akan muncul kayak notification atasnya dan Bos and record Bos and recordnya kalau jantang dimintakan untuk ya gitu kalian tonton videonya untuk nganggung gitu jadi sambil angrek kalian aktifkan fitur bosnya Bos and record itu start recording installing up terbosting ya ya Nah sini untuk settingan ininya cuy apa recordingnya gitu juga back nah sini akan ada mode recorder nih paling samping kalian klik aja seperti ini nah ya jangan bukan belum rekam makanya enggak ada data-data disini bisa kalau kalian udah ngerekam disini ada data-datanya disini kita klik yang tekan kiriknya nah sini kalian bisa setting untuk screen recordernya kalian klik aja yang yang ini cuy Oke mula recording kalian ke sini dari sini kayak kalau gua nggak terlihat tuh bisa internal deh record internal audio kalau gua nggak salah jadi kalian enggak ada selain kalian coba juga di sini resolusinya disini ada 1080p ada sampai saat 1420 eh ya gua serah ini kalau makanya kalau untuk handphone kentang rata-rata yang kentang tuh makanya di 720 aja biar aman gitu ya makanya di 720 biar aman maksudnya ya 720 udah bisa dimantin Boy oke itu udah hadi Boy oke frame rate nya kalian bisa ngatur sesuai keinginan kalian disini tergantung kualitas dan kemampuan handphone kalian sih audio source kalian bisa lihat sini ada microphone ada internal audio kalau internal audio video ini kita klik disini masih coming soon mungkin akan bisa ya tapi enggak salahkannya kan coba juga cuy mungkin bisa gitu ya di device kalian dan ini microphone seperti itu nih kita akan izin kita izinkan aja oke Hai lanjut kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya dan aplikasi nyaman untuk digunakan kalian nggak usah takut ke band atau apa ya ini bisa membantu untuk mengurangin yang like kalian itu tergantung dengan prosesor dan chipset dan GPU kalian apa gue langsung akan berusaha handphone juga setidaknya biarpun enggak bisa ngilangin like tapi bisa ngurangin lagnya cuy contohnya kayak kalian bisa main 30 menit tanpa frame drop gitu kan itu cukup membantu kalian cuy handphone kalian suhunya terjaga itu juga cukup membantu dan mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar nanti akan gua bantu jawab cuy Oke dan itu selesai saja jangan lupa like comment and subscribe and see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati